Pak Melky dari Komisi 9, Wakil Rakyat, apakah memang sebelum mengeluarkan surat edaran ini ada semacam konsultasi atau dengar pendapat juga dengan Komisi 9? Sampai saat ini pembicaraan resmi belum kami lakukan, karena kami lagi sementara reses sampai dengan 8 November nanti baru kami masuk lagi. Tapi memang kami juga mencermati apa yang dihasilkan melalui SE ini yang kemudian sudah dirilis media masa, dan tentu seperti tadi Pak Edi, Bang Said, tentu ini ada prokontra kemudian yang muncul. Karena keputusan ini kan memang disampaikan tanpa ada pembahasan. Belum ada cerita kenapa SE seperti ini dikeluarkan. Nah cerita itu belum disampaikan dengan lebih lengkap sehingga tentu pasti ada prokontra. Karena normalnya itu, Pak Said tadi disampaikan itu benar, harus ada pembahasan terlebih dahulu. Pembahasan tentang berbagai hal terkait dengan beberapa parameter tentang upaminimu yang mesti kita bahas ya. Misalnya komponen hidup layak yang itu normatif harus juga dihitung terkait dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah tentu memang bisa disampaikan tadi bahwa ada situasi pandemi yang harus juga dipikirkan, penurunan produktivitas, bahkan penutupan usaha dan seterusnya. Ini satu aspek ya. Kemudian juga tentu ada industri yang padat tarya dan industri lain juga yang tentu harus dilihat. Dan lebih daripada itu sebenarnya Mas Indra, ada satu aspek yang itu dibuka ruang dan itu mesti dipakai sebenarnya adalah harus ada dialog antara pemberi kerja, pengusaha dan pekerja. Ini yang, ruang ini yang saya kira harus dioptimalkan dulu. Jadi, bahwa setiap jenis usaha itu ketika pandemi ini kan berbeda-beda situasinya. Secara umum memang dia terpukul. Tapi ada beberapa jenis usaha juga yang dia justru bertahan, stabil paling tidak, atau bahkan mungkin meningkat. Beberapa saja tidak banyak. Nah, ini yang tentu masih dilihat lebih jauh dan tadi saya kira yang paling penting adalah undang-undang ketenaga kerjaan dan berbagai macam turunan yang terkait di dalamnya itu intinya mendorong agar pertemuan tiga pihak, tapi utamanya antara pemberi kerja dan pekerja itu harus dilakukan dulu. Ada dialog untuk bagaimana membahas kondisi perusahaan dihitung secara terbuka dengan jelas sehingga apapun putusannya itu, pemerintah mau mengeluarkan kebijakan seperti ini atau tidak, ini sebenarnya kembali ke perusahaan yang harusnya juga membuka ruang dialog antara pemberi kerja dan pekerja untuk bisa mencari titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Bukan buat pengusaha saja atau buat kerja, tapi keperlangsungan usaha itu butuh kerjasama dua belah pihak. Sampai jumpa di video selanjutnya.